Terima kasih telah menonton 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 Sampai sambung Ini gimana di jalan atau apa? Gimana pesanyaan dari jalan atau masuk ke sampah Nanti nulisnya kadang nulis di sampahnya dimasukkan Nanti satu-satu biar rambut masuk ke yang lain Ini tidak mudah karena menyangkut investasi lebih dari 40 triliun juga Lebih bagus hati-hati tapi memang harus segera diputuskan Kayak apa itu Monore juga menyangkut triliun ya hati-hati tapi segera juga putusin Jangan nunggu-nunggu 26 tahun ya Kalau misalnya tidak nunggu 26 tahun Ya paling sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, enam hari, lima hari, enam hari Paling-paling lama gitu-gitu Mintu depan mungkin mau kita putusin yang MRT Ini sudah mungkin muka-muka banjir, hujan sudah nggak anu MRT Nanti ada akan kita jelasin lagi mengenai masalah kos, masalah tiketing Apalagi biar jelas pembiayanya biar jelas kemudian Apalagi Biar dua itu aja, oh masalah penumpang, jumlah penumpang yang mungkin konstruksi jelasin semuanya Minggu depan Kita siapin, kita siapin Berarti diterima pak? Pas 951 setuju pak Pas 951 setuju pak Nanti minggu depan itu Nanti kalau sudah biaya, biaya jalan Jalan Oh berarti diterima, berarti kan pak? Minggu depan Minggu depan Kalau jalan, berarti diterima dong Mau kurang ruasnya Nanti minggu depan Leru Mas, kebangunan jalan tol itu memang di Jakarta itu emang dibutuhkan nggak pak? Sebenarnya kebangunan kuas jalan tol di Jakarta ini, jantan kuas itu memang dibutuhkan apa pak? Engga pak Tergantung mazat tadi lu Tapi kalau dari Peminta sendiri pak Peminta sendiri bagaimana? Belum nyambung Tadi belum sama Dari segi kepentingan Dari segi kepentingan Dari segi kepentingan Sepentingan itu tadi kan udah dijelasin ada dua mazat Kalau yang mazatnya mazat infrastruktur jalan tol Jalan ya tetep butuh Tapi kalau yang sekarang kan mazatnya Yang baru ngetop kan di luar kan memang transportasi masal Mana menurut bapak orangnya pak? Dari kedua mazat itu? Ya transportasi masal dong Yang jajah-jajah bukan ada iman Dari keter Semua rakyat bisa masuk So, kasih Bagaimana kebijakan bapak selama ini? Ternyata kebijakan bapak Lebih pro yang Belum sampai Ternyata kebijakan bapak Tahun ini Berapa banyak pak? Dua belas Ada yang Underpass Ada yang Flyover Yang playover Berapa banyak pak? Yang playover berapa banyak pak? Gak apa pak Gak apa pak Pokoknya ke dua belas naik sama bawah Gak ngilum mau gak? Ya ini langsung saya perintah untuk segera lelang setelah dari indagri Oke oke langsung lelang Semuanya langsung saya mulai semuanya agar Gak ada hasil paling banyak Ya nanti ini sebelum mulai nanti Apa sih yang evaluasi kartus atau apanya Penggunanya Saya kira penggunanya tidak Hanya rumah sakitnya Yang memang ini kan ada lojakan yang sangat tinggi Dan itu membuktikan Diterima masyarakat Dibunakan masyarakat Dibunakan masyarakat Kalau terkait anggaranya pak Nanti akan ada penyusakan Udah Setong itu sih seluruhnya Menanggalkan biaya Kalau aturannya sendiri pak Ini kan Cuman juga Apakah nanti Kalau misalkan Sekarang 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 Penggerahan Suntar Angke Itu yang PU Ada pembebasan tanah Untuk taman Ya kan Untuk ruang publik Yang di waduk Ria Rio Sampai hampir 1 T Kemudian ada Untuk Yang pembangunan waduk apa Rangun Yang ada Pondok Rangun Kemudian Yang jadi itu juga Memang banyak sekali Memang Selama ini Proses Prosesnya Pembebasan itu Itu jadi persoalan Karena Selalu Selalu saya Sampaikan gini Kalau kita memang Pengen mulus Ya kan Kalau NGOP Memang saya kan Gak mau ya pakai Tapi kan ada Aturannya Itu harus ngikutin Semuanya NGOP dulu Tapi Bapak Akan coba Untuk turun langsung Kalau sudah mentok Bener Jangan setiap Masalah Saya harus turun Setiap problem Saya harus turun Yang lain kerja Pak Soalan itu 20 tahun lebih Soal pembebasan lahanan Contoh yang banjir kanal barat Itu sampai sekarang Sudah pembebasan lahanan Ya Coba lagi Nanti kalau sudah mentok Saya tanya bener Sudah nggak bisa Sudah nggak mampu Baru saya masuk Antisipasi mafia tanahnya gimana Apanya Ya kadang-kadang Problemnya akan ada di situ Tapi Itu yang perlu saya kontrol kan Disitu Gak akan jadi simpah Coba yang terbesar Apanya Simpah terbesar tahun lalu kan Ya nanti dilihat aja Kalau saya Pembebasan tanah ini Yang tahun lalu Gede banget ya Gede banget Berapa persen Pak Dari Anggaran Gak pernah ngitung Gak pernah membawa kalkulator Berapa triliun Pak Gak tahu Gak pernah Pakai kalkulator Gak nambah-nambah Sesarannya Juga gak tahu Itu tuh tahapun Ke Keuangan Masih tahu Tahapun Kebabeda Tahu Tahapun Kenapa Pembahasan tanahnya banyak sih Kaya-kira mau bikin tim khusus lah Untuk Pembebasan hal ini Tim khusus semua Wah gak ngerti itu mau urusan birokrasi lah Saya tuh gak begitu Ngerti urusan-urusan gak gitu Tapi Bapak yakin bahwa Pembahasan hal ini Tidak akan jadi kontribusi Untuk sirupan Harusnya Karena kalau memang mentok Saya akan terjun Kalau saya mentok Saya akan terjun Mentok bener loh ya Jangan belum-belum Udah saya terjun Jadi saya jadi Urusan tanah Terima kasih Pak Jangan cengeng ya Pak Jangan cengeng ya Pak Jangan cengeng Jangan cengeng Jangan enggak Dikit-dikit saya saya dikit-dikit saya kalau investasi nomor buatan 2013 setemen dikelakuan presiden tuh katanya gubernur punya kekuatan untuk mengarahkan itu bagaimana sih Pak ya enggak usaha anulah kita kemarin waktu banjir juga kan juga kita minta bantuan kemana-mana juga mudah terimaknya tergantung komunikasi saja kemarin coba marinir juga paskas juga odam juga Kopasu juga kepolisian turun juga turun semua juga ini ya yang satu itu bener diingetin ini sudah sudah disepakati oleh si pengembang ini ini ya sudah tapi kan belum disampaikan dalam bentuk anu seperti apa bentuknya karena sudah masih yang nanti dalam implementasi pelaksanaan seperti apa akan masih banyak bertanya seperti itu ada yang sudah dan tidak kan belum ada gambarnya kayak pintu yang memakai gambarnya secara tekan di teman-teman bus khusus nantinya 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 bus khusus